Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel YouTube nya Tony Permak ya apa kabar semuanya mudah-mudahan semua sehat dan saya juga sehat ya di video kali ini saya akan praktekan bagaimana cara membuat pola saku celana untuk di PDL TNI AD atau di celana PDL Polri bisa juga ya dan bentuknya seperti ini ya nah ini bentuk sesudah jadi atau sudah dilipat-lipat ya bagian ujungnya ujung atas atau bawah untuk bagian samping kanan kirinya dan ini di bagian tengahnya ada lipatan juga dan bentuknya seperti ini untuk tinggi sakunya 20 cm dan untuk lebar sakunya adalah 18 cm dan ini adalah untuk tutup sakunya ini pola tutup saku untuk lebarnya 18 cm dan untuk tinggi tutupnya 8 cm ya ini sudah jadi ya ukuran sudah jadi dan ukuran sebelum jadinya seperti ini ya nah kalau dibuka seperti ini nah ini di bagian tengah sakunya ini ada lipatannya lipatannya dan di sini hidup ya lipatannya untuk di bagian ini kita jahit dan di bagian ini kita jahit juga dan ini untuk kakinya kaki-kaki saku saku PDL nya ya dan ini untuk kaki saku PDL di bagian bawahnya dan ini untuk bagian kelimaan saku atasnya ya oke teman-teman sebelum lanjut ke cara pembuatan polanya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman semua yang selalu men-support channelnya Tony Permak dan yang sudah subscribe di channelnya Tony Permak ya saya ucapkan terima kasih banyak mudah-mudahan channelnya Tony Permak bisa lebih baik untuk kedepannya ya oke teman-teman kita langsung saja ke tahap pembuatan pola saku PDL CNI atau saku PDL polri nya ya oke teman-teman sebelum lanjut ke tahap pembuatan polanya kita persiapkan terlebih dahulu untuk perlengkapannya ya seperti metran spidol penggaris gunting dan kartonnya ya boleh mempergunakan karton atau koran bekas pun tidak masalah ya yang penting bisa dipergunakan ya oke tahap pertama kita garis terlebih dahulu untuk bagian atas ya kita garis dan ini untuk bagian lipatan kelimanya ya nah seperti ini ya ini adalah untuk bagian atas sakunya kita garis terlebih dahulu selanjutnya kita ukur untuk bagian tinggi sakunya ya untuk saku PDL saya biasa 20 cm ya ini ukuran standar enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil juga ini untuk tinggi sakunya 20 cm kita garis kita garis dan ini untuk bagian kakinya ya tapi saku PDL nya 6 cm kebawah 6 cm kita bagi dua berarti 3 cm ya ini untuk lipatan tengah sakunya karena ini saya buat saku PDL yang hurufi ya kayak hurufi ya kayak hurufi nanti di bagian ujung sekunya kita garis lagi disini nah ya sudah dapat garis disini selanjutnya kita lipat terlebih dahulu ini untuk bagian setengahnya 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 kita lipat saja kartonnya dari lipat kita garis terlebih dahulu ya nah ini bagian tengahnya ya dan ini tinggi sakunya adalah tinggi saku 20 cm dan kita buat lebarnya setengahnya lebar sakunya 18 cm ya dan selanjutnya kita ukur untuk bagian lipatan tengahnya ya karena ini nanti di bagian tengah ini nanti di bagian tengah ini ada lipatan untuk variasinya ya untuk lipatannya 10 cm ya 10 cm berarti bagi dua di angka 5 kita simpan di as tengah ini ini 10 cm 10 cm juga dan kita garis oke sesudah kita garis ini nah kita akan membuat garisan lagi disini ya diantara ini dan ini ini adalah 5 cm kita bagi dua berarti 2 cm setengah atau 2,5 cm ini 2,5 cm dan kita garis lagi ya kita buat garisan lebih dahulu ini untuk lipatan-lipatan bagian tengah sakunya ya nah seperti ini ya teman-teman tahap selanjutnya kita ukur untuk bagian kesininya ya ini kan jadi bersihnya 18 cm kita bagi dua berarti dapatnya 9 cm ya 9 cm dari garis yang ini ya 9 cm nah ini sama 9 cm terus kita garis lagi nah seperti ini ya teman-teman ini udah kelihatan bentuk sakunya nah selanjutnya kita ukur untuk bagian kaki sakunya ya karena ini kaki PDL kan ada ada kakinya nah untuk lebar kakinya 6 cm ya sama dengan yang bawah ini ini kan 6 cm dan untuk yang sampingnya sama juga 6 cm terus kita garis lagi ya terus kita bagi dua 6 cm kita bagi dua berarti dapatnya 3 cm dan untuk sebelahnya sama juga ini untuk kakinya 6 cm kita bagi dua berarti 3 cm ya dan untuk sebelahnya sama juga ini untuk kakinya 6 cm kita bagi dua berarti 3 cm kita garis lagi nah seperti ini ya setelah selanjutnya kita ukur untuk si huruf V nya ya nah ini kalau sapu PDL biasa kan kayak L aja begini kayak huruf L ini bisa jadi dua fungsi ya polanya nah dari garis ini karena ini kakinya 6 cm kita naikkan ke sini ini 3 cm ya ini 3 cm yang atas 3 cm naik dan di bagian ini yang kaki ini dari garis 123 naik juga 3 cm ya nah seperti ini terus kita garis terlebih dahulu ya pas di titik 3 cm nya oke terus kita sambungkan setitik ini dengan titik si kuyang ini ya nah disini dan yang ini sama juga kita sambungkan untuk garisnya ya biar kelihatan bentuknya nah seperti ini ya teman teman ini adalah saku PDL yang ujung sakunya itu kayak P ya jadi masuk ke dalam kayak huruf V begini dan kalau enggak dibuat huruf V kita bisa mengguntingnya disini ini kayak huruf L aja jadi kayak biasa untuk bagian bawah sakunya dan ini untuk yang sebelahnya sama dari garis ini dari garis jadinya nih naik juga 3 cm dan untuk bagian ini sama 3 cm ya terus kita garis lagi biar nyambung biar kelihatan di sini dan untuk bagian ini kita garis juga nah seperti ini ya nah bentuknya seperti ini nah bentuknya seperti ini ya garis juga disini biar kelihatan nah seperti ini ya ini sudah dapat untuk sekolah PDL TNI atau Polri bisa juga ya atau di celana biasa boleh juga kita terserah kita dimana maunya ya setelah selanjutnya setelah selanjutnya kita gunting ya gunting terlebih dahulu dan ini sisakan juga untuk kapu jahitan lipatannya nanti jadi saya akan gunting di bagian kelimaan nah saya sudah gunting dan ini kita gunting juga ini sisakan untuk kapu jahitan ya jadi jangan digunting di sini nah seperti ini ya teman-teman oke sesudah saya gunting saya akan coba untuk melipatnya di bagian samping bagian tengah bagian bawah dan di bagian kelimanya ya memang bentuk bentuk sebelum jadi bersih polanya seperti ini ya dengan lebar bersih 18 cm ini bentuk mentah polanya menghabiskan bahan 44 cm-an ya untuk lebarnya tingginya dan untuk tingginya 32 cm ya saya akan coba untuk lipat di bagian sampingnya dulu saya lipat ini adalah bagian samping polanya dan buat teman-teman yang mau melihat cara menjahit pola saku seperti ini teman-teman bisa lihat di video-video saya di video di video cara membuat saku PDL TNI AD tapi di bagian sakunya ya di bagian saku untuk untuk baju PDL nya cara pembuatan polanya sama seperti ini cuman di video yang untuk membuat saku PDL nya saya langsung saya langsung praktekkan di atas kainnya ya cuman saya belum buatkan untuk cara pembuatan pola seperti di karton ini ya jadi saya juga kalau bikin celana PDL atau baju PDL sebelum membuatkan sapunya saya harus membuat polanya terlebih dahulu ya karena kalau langsung di kain kadang-kadang susah juga ribet jadi nggak bisa untuk mengatur untuk di bahannya kita lipat lagi bagian bawahnya kita lipat lagi bagian bawahnya dan ini bagian lipatan kelimaan sapunya ya nah seperti ini ya teman-teman ini pola sesudah jadi sesudah dilipat-lipat bagian kaki-kakinya dan ini bagian tengahnya dan nanti dijahit disini ya kalau sudah kita mau buat sakunya di atas kainnya ini ada jahitan disini jadi yang bagian tengah nah ini hidup ya dan ini bagian V nya disini ini nah seperti ini ya kurang lebih oke tahap lanjutnya kita buat untuk tutup sakunya ya kalau untuk tutup sakunya ini memang agak-agak mudah ya tutup sakunya panjangnya sama 18 cm untuk lebar tutup sakunya untuk lebar tutup sakunya lebar tutup tepunya 8 cm nah ini ukuran jadi ya ukuran bersih kita gunting nah seperti ini ya ini panjang 18 cm 8 cm lebarnya 8 cm ya ukuran jadi ukuran jadi dan ini untuk pola sakunya ini pola saku PDL jadi nah seperti ini ya oke oke teman-teman cukup sekian dulu tutorial dari saya tentang cara membuat pola saku PDL TNI atau polri nya ya mudah-mudahan bermanfaat dan jika bermanfaat video dari saya silahkan di like share komen dan subscribe ya oke teman-teman sampai jumpa di video-video yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati